Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa untuk mengantisipasi tanah longsor dan banjir. Anggota TNI dari Satuan Tugas Citarum Harum bersama warga membersihkan tumpukan sampah di bantaran anak sungai Citarum. Selain itu, di tempat ini juga yang rawan banjir dan longsor. Kegiatan ini sekaligus untuk memperingati hari sampah. Beginilah tumpukan sampah yang menggunung di bantaran aliran sungai Citarum di kawasan Sereangka, Bupaten Bandung, Jawa Barat. Tumpukan sampah ini tempat berada di bibir sungai. Beban tumpukan sampah yang terjadi tiap hari bagaikan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan dapat menyebabkan longsor dan menutupi aliran sungai hingga banjir tak dapat terhindarkan. Melihat hal tersebut, Anggota TNI dari Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 21 bersama warga melakukan pembersihan dengan alat seadanya. Sebagian sampah dibakar di lokasi karena tidak mungkin diangkut ke tempat lain sebab lokasi terdapat dilalui kendaraan. Tidak hanya di Sereang, di Balenda Satgas Citarum membersihkan aliran anak sungai Citarum yang dipenuhi tumpukan sampah. Selamat pagi, Pak. Kami dari Sektor 21, Sektor 10 Magasi. Kegiatan yang kami lakukan hari ini adalah pembersihan kali di sepanjang jalan seanak sungai Ciberem itu untuk mengambil sampah dan membuangnya ke tempat membuang sampah. Dan yang antisipasinya adalah antisipasi banjir. Jadi ketika ada air meluap dari anak sungai menutupi Citarum biar lancar. rata-rata saya sudah keliling subsektor 12 Sektor yang ini emang banyak desa yang belum punya memiliki sarana untuk pengelolaan sampah. Rata-rata itu. Di desa Popo aja masih ada ya yang belum ada ini. Cuma ada beberapa desa yang ini. Cuma ada juga yang sudah ada tempat pengelolaan sampah. Cuma kendala mesinnya sudah rusak. Itu kan dibakar prosesnya. Nah itu rata-rata sudah rusak juga. Warga mengaku terpaksa membuang sampah di banteran sungai karena tidak ada tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk persoalan sampah sehingga mereka tidak membuang sampah di sungai lagi. Kalau memang gak buang sampah disini saya setuju sekali Pak. Cuma harusnya pihak pemerintah harus ada solusi yang patent gitu untuk masyarakat. Sedangkan mentertibkan masyarakat kan gak kayak menggiring domba gitu kan. Masukin ke kandang semua gampang. Kalau masyarakat kan susah kalau gak ada solusi memang akan kesininya juga. Saya kan kebetulan orang sini terdekat dengan tempat sampah memang saya keganggu dengan ada sampah disini. Cuma saya juga ya gak bisa gimana orang saya juga memang sama buang sampahnya juga disini. Kesadaran masyarakat akan bahaya sampah di Kabupaten Bandung tampak yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pemerintah harus kerja extra untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat Kontributor Nusantara TV Saifal melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.